Intro Sobat TV tidak semua aksi kejahatan berjalan mulus Beberapa kasus kriminal dapat dikagalkan baik oleh polisi maupun warga Seperti di Pekan Baru Riau, seorang jurup parkir bertindak heroik Penendak pelaku jamret yang sedang melarikan diri Hal yang sama juga terjadi di ibu kota Satu dari dua pelaku jamret ditangkap seorang anggota TNI dengan dibantu warga Siang itu di sebuah toko peralatan bayi Jalan Arifin Rahmat Pekan Baru Riau Seorang pemuda sedang menjalankan tugasnya sebagai jurup parkir Membantu pengendara mobil keluar dari lokasi parkir menuju jelah raya Ia tiba-tiba melihat suatu hal mencurigakan Terjadi di jalan raya dan langsung menendang dua remaja yang sedang berkendara sepeda motor Ternyata pengendara motor yang ditendang jurup parkir tersebut Tak lain adalah dua penjamret yang baru saja beraksi perampas perhiasan seorang warga Akibat motornya terjatuh, dua penjamret kemudian kabur dan meninggalkan sepeda motornya Aksi heroik ini terekam kamera yang terpasang di mobil yang sedang dipakirkan Tak berselang lama, kedua pelaku jamret berhasil ditangkap warga di jalan rawa indah tidak jauh dari lokasi kejadian Dari hasil pemeriksaan, dua pelaku berinisial Ia 16 tahun dan Ir 17 tahun Ternyata berstatus pelajar di sebuah sekolah menengah atas di Pekanbaru, Riau Keduanya nekat menjamret lantaran kecanduan game dan judi online Tak sampai di situ, dari catatan polisi, para pelaku sudah menjamret sebanyak enam kali di sejumlah tempat di Pekanbaru Selain menangkap dua pelaku, polisi juga menyita barang bukti hasil jamret berupa gelang emas milik korban Serta sepeda motor yang digunakan untuk menjamret Tak hanya pendidikannya terhenti, kedua pelaku yang masih berstatus pelajar juga terancam mendekam di balik curuji besi Aksi kejahatan yang berhasil digagalkan warga juga terjadi di ibu kota Seorang pemuda yang menjadi penjamret ini digiring anggota TNI dan warga Usai merampas telpon genggam milik seorang perempuan parubaya di kawasan Tunggu Selatan, Kojak, Jakarta Utara Pelaku ternyata tidak beraksi seorang diri, melainkan bersama satu rekannya yang kabur usai menjamret korban Peristiwa bermula saat korban bernama Maylan Fenty Masambe Baru saja keluar dari sebuah bang swasta di Koja, Jakarta Utara Tiba-tiba korban dihampiri dua pemuda yang berkendara satu sepeda motor Dan langsung merampas telpon genggam yang dibawa korban Korban sempat melawan saat pelaku juga berusaha merampas tasnya hingga terjadi tarik-menarik Aksi kedua penjamret diketahui warga dan seorang anggota TNI yang tengah berpatroli setelah korban berteriak meminta tolong Kedua pelaku yang panik berusaha kabur namun kendaraannya terjebak majed Mereka pun kembali melarikan diri dan mencoba berpencar dengan meninggalkan sepeda motornya Anggota TNI dibantu warga kemudian menangkap satu pelaku yang berperan merampas telpon genggam korban Seorang anggota Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara bernama Sersan Dua Bambang Dwi Yang sehari-hari adalah Bintara Pemina Desa atau Babinsa, Kelurahan Tugu Selatan bertindak heroik menangkap pelaku Aksi heroik Sersan Dwi pun mendapat apresiasi dari Komandan Kodim Pelaku beserta barang bukti ponsel korban yang dirampas diserahkan ke Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut Polisi masih mendalami kasus ini dan mencari jejak satu rekan pelaku yang masih buron Dari Pekanbaru Riau dan Jakarta, Tim Liputan, Turnback Crime, RTV Aksi Jambret yang kian meresahkan akhirnya membuat warga geram Warga bahkan tak segan melakukan aksi main hakim sendiri dengan menganiaya pelaku secara membapi putar Di Sukabubi Jawa Barat, komplotan Jambret babak melurah dihajar masa meski polisi sudah berupaya mengamankan mereka Keempat pelaku ternyata sudah beraksi di 15 lokasi dengan mengincar wanita, orang tua, dan anak sebagai korbannya Di Sukabubi Jawa Barat, komplotan Jambret babak belurah dihakimi masa Keempat pelaku ini beraksi di 15 lokasi berbeda dengan menyasar wanita dan warga yang lengah sebagai korbannya Para pelaku babak belur setelah menerima bogem mentah dari warga yang marah Anggota kepolisian sektor simpenan Polres Sukabubi yang mendapat laporan Langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengamankan para pelaku dari amukan masa Dari tangan kawanan Jambret, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian Keempat pelaku pun dijerat pasal pidana pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara Kekesalan warga desa Kedung Boto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Memuncak saat menghajar pelaku Jambret di balai desa setempat Pelaku tertangkap tangan mengambil telpon genggam milik seorang gadis di tempat sepi Namun karena korban berani melawan dan berteriak maling, akhirnya pelaku dapat ditangkap Pelaku bernama Ipumpangku, 22 tahun warga desa Bendungan, Kecamatan Keraton Pasuruan Dibawa ke rumah sakit Pustik Porong karena kritis akibat luka di tubuhnya Video amatir ini memperlihatkan seorang pejambret yang diamankan warga di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur Setelah tertangkap basah beraksi seorang diri Penjambret ini berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak meminta tolong Modus pelaku yakni berpura-pura membeli pulsa di toko korban Ketika penjaga toko lengah, pelaku langsung mengambil telpon genggam yang ada di etalase toko Korban sempat berusaha mempertahankan ponsel miliknya Namun tenaga pelaku lebih kuat hingga membuat korban terjatuh Warga yang marah langsung menangkap dan menghajar penjambret beramai-ramai Polisinya datang tepat waktu berhasil mengevakuasi pelaku dari amukan masa Sehingga nyawanya dapat diselamatkan Tim Liputan, Turnback Crime, RTV Dari kacamata kriminolog, kebutuhan ekonomi kaya hidup yang serpa instan Dan demi eksistensi menjadi faktor seseorang nekat melakukan penjambretan Turnback Crime kembali, sesaat lagi Terima kasih telah menonton!